Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Setelah menggelar pertemuan dengan Mbares Krimpori, KPK juga melakukan gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Kejaksaan Agung. Bagaimana hasilnya? Kita langsung bergabung dengan Abdi Azwar Sahi dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, Abdi, selamat sore sejauh ini. Bagaimana hasil gelar perkara antara KPK dengan Kejaksaan Agung? Ya, selamat sore, Afi. Gelar perkara di sesi kedua hari ini antara KPK bersama dengan Kejaksaan Agung. Tadi sudah dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan tadi selesai pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Artinya, gelar perkara ini sudah selama kurang lebih 3 jam. Secara tertutup digelar di dalam gedung KPK bersama-sama dengan Kejaksaan Agung. Dan tadi juga dilanjutkan dengan konferensi pers. Dalam keterangannya memang ada beberapa poin-poin yang disampaikan dari hasil gelar perkara antara KPK dan juga Kejaksaan Agung. Dari KPK tadi menyampaikan bahwa KPK sudah mendengarkan gelar perkara dari Kejaksaan Agung terkait dengan kasus yang menjerat Joko Chandra yang juga saat ini tengah ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. Dari gelar perkara tadi KPK juga sudah menyampaikan secara langsung masukan-masukan kepada Kejaksaan Agung yang tadi juga langsung diwakili oleh Jampitsus Terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus yang menjerat Joko Chandra terkait adanya dugaan suap penghapusan Red Notice. Namun pada saat kami menanyakan secara detail dan merinci apa saja masukan-masukan yang disampaikan dari KPK kepada Kejaksaan Agung dalam gelaran perkara tadi. Baik itu dari KPK dan juga Jampitsus tidak menjelaskan secara rinci apa saja masukan-masukan. Seperti yang diketahui bahwa dalam saat ini Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan suap terhadap Joko Chandra yang juga melibatkan beberapa aparatur penegak hukum seperti diantaranya ada pihak dua kepolisian dan juga dari Kejaksaan Agung ini sendiri. Namun kami juga tadi sudah menanyakan langsung kepada Kejaksaan Agung juga tidak dijelaskan secara rinci dan dari pihak KPK sudah menyampaikan masukan-masukan tersebut untuk mempercepat proses penanganan kasus ini. Dan berikut sama-sama kita simak pernyataan selengkapnya dari Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK. Semua kasus ini kan bermuara di satu perbuatannya untuk itu supaya kemudian ada keutuhan dalam menyelesaikan perkara. Kedua supaya ada akselerasi percepatan dan ketiga supaya baik dilakukan oleh Mabes Polri, baik dilakukan oleh Kejaksaan ataupun di KPK bersinergi dan memiliki kesatuan atau kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Afi Ya Afi, dari hasil gelar perkara yang dilakukan lantas apakah KPK akan mengambil alih penanganan kasus Joko Chandra? Ya Afi, pertanyaan yang sama juga kami tanyakan langsung kepada KPK yang tadi diwakili langsung oleh Nurul Gufron. Tadi pada saat kami menanyakan hal tersebut dirinya enggan untuk menjawab tersebut apakah nantinya kasus ini akan diambil alih ataupun akan dilimpahkan ke KPK. Namun meski demikian KPK tadi sempat memberikan keterangan bahwa nantinya jika dibutuhkan akan ada gelar perkara lanjutan baik itu dari Bares Krim Polri dan juga dari Kejaksaan Agung. Karena seperti pada saat ini ataupun pada hari ini gelar perkara ini gelar secara terpisah dan nanti apakah akan dilakukan gelar perkara secara bersamaan antara Bares Krim Polri dan juga Kejaksaan Agung. Tadi KPK belum dapat memastikan namun kemungkinan akan dilakukan untuk menemukan benang merah ataupun titik terang dari kasus-kasus yang menjerat Joko Chandra bersama dengan tersangka yang juga melibatkan aparat penegak hukum. Seperti yang diketahui bahwa dari Bares Krim Polri saat ini tengah menangani dua kasus yang pertama adalah terkait dengan surat jalan palsu kemudian adanya kasus jugaan suap atas penghapusan Red Notice kemudian di Kejaksaan Agung juga tengah menangani kasus yang melibatkan Joko Chandra terkait adanya surat fatwa dari Mahkamah Agung. Dan hingga saat ini juga kami belum mendapatkan keterangan kapan akan dilakukan gelar perkara lanjutan yang melibatkan dua lembaga ini baik dari Bares Krim Polri dan juga dari Kejaksaan Agung. Demikian Ovi untuk saat ini dikembalikan Anda di studio. Baik, Abdi Azhar terima kasih atas informasinya dari gedung KPK Jakarta. Sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami. Saya akan segera kembali dalam program Metro hari ini sesaat lagi. Sampai jumpa.